buat kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat informasi terbaru dari channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Reza Jepsiang dalam tayangan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara kemasangan konektor kabel antena parabola jadi disini saya telah memiliki kabel antena parabola yaitu potongannya kemudian ini konektornya yang biasa kita colokkan pada port di receiver kemudian di LNB oke sebelum kita pasang kita harus ukur dulu untuk ukurannya jadi kita akan potong nanti pada kabel ini jadi setelah kita ukur seperti ini kita akan ambil nanti ukuran segini disini nanti akan kita potong dan langsung aja akan kita potong itu pemotongannya terus hati-hati jangan sampai serabut di kabel ini ikut terpotong jadi setelah tampilan seperti ini untuk serabutnya untuk serabutnya kita rapikan sebagainya oke kita rapikan kemudian untuk ini kita akan potong disini setelah serabut ini kita rapikan kita akan potong tidak masalah untuk yang ini dipotong ataupun tidak ikut tidak masalah kita akan masuk potong oke ini dia pastikan serabutnya rapi tidak ada yang menempel tidak ada yang menempel di tembaga karena jika ada serabut ini menempel akan terjadi konstrek pada receiver dan tentunya akibatnya bisa fatang bagi receiver kita jadi walaupun sepilih kita harus tetap berhati-hati untuk pemasangan konektor ini kemudian tinggal pasang ini kita akan putar mengarah jarum jam oke ini dia sudah bisa sudah sejajar ukurannya sini oke jadi kalau bisa sejajar ya untuk ininya kalau bisa ukurnya sejajar jangan berlebih jadi nanti takutnya dia akan gantung ketika kita sambungkan ke potnya jadi langkah terakhir supaya aman jadi ini sebagai contoh jadi yang kita rekomendasikan kalau bisa memakai klasiban yang biasa yang murona hitam jadi lebih bagus bahannya nah ini adalah sebagai contoh oke jadi sudah rapi seperti ini jadi untuk memastikan pemasangan pemasangan ini sudah benar atau tidak jadi kita akan coba buktikan dengan menyambungkan konektor kabel konektor ini ke receiver dengan menggunakan LNB disitu kita akan mengetahui kalau pemasangan ini sudah pas dan tidak ada masalah jika ada masalah tentunya nanti akan terlihat apakah terjadi konslet atau tidak nanti bisa kita lihat oke ini kabel sambungannya kita akan tukar kemudian kita sambungkan ke LNB untuk membuktikan sudah betul atau tidak ini dia jadi untuk memastikannya sudah tersambung atau tidak kita akan lihat di monitor oke disitu ada signal intensitas 60% berarti LNB tersambung ke receiver dan arti kata kabel berfungsi jadi kawan bisa menekan tombol info untuk memastikan kabel tersambung atau tidak jika dia tidak terkoneksi dia tentunya untuk bar intensitas sinyal ini akan kosong kemudian yang paling sering itu konslet atau error deh jadi receiver pun akan mati ketika kabel ataupun konektornya bermasalah akan terjadi konslet oke itu tadi sedikit yang bisa kita bagi semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan dengan cara yang benar agar tidak terjadi kesalahan konsletnya receiver terima kasih yang sudah menonton jika kalian suka jangan lupa untuk like serta share ke teman-teman yang lain jumpa lagi di tayangan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih